Halo Cicero Mad Kitchen, mau masak acar tigu khas Kalimantan Timur Tuang air 1 liter ke dalam panci, kita mau merebus telur dulu Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok makan cuka putih Ini tips untuk merebus telur biar kulitnya itu gampang dikupas ya Pakai garam dan cuka, kalau gak ada cuka pakai air jeruk nipis atau jeruk lemon Kita masukkan 8 butir telur Ini airnya masih kurang, nanti saya tambahin lagi Telurnya sudah saya cuci bersih ya Tambahin setengah liter air Dan kita rebus sampai telurnya mateng Pokoknya kalau udah ada garam dan ada cukanya Kalian gak perlu khawatir ya, telurnya tuh pasti gampang nanti ngupasnya Itu tips untuk membuat telur rebus yang udah dikupas Kalau telurnya udah mateng, kita angkat aja Langsung kita rendam di air dingin Ini sudah direndam air dingin Dan ketika merendam dengan air dingin itu Kulitnya agak dipecah-pecahin Nah, gampang banget kan ngupasnya Jadi waktu telurnya mateng, langsung masukkan ke air dingin Sambil digetok-getokin gitu telurnya sampai kulitnya pada pecah Diamkan beberapa saat ya Itu yang bikin telurnya gampang dikupas Selain garam dan cuka tadi Oke, telurnya sudah dikupas semua Kita kerat-kerat sedikit dengan pisau Biar nanti pas digoreng itu gak meletus atau meledak ya Kadang-kadang telur goreng itu meledak Dikerat-kerat seperti ini permukaannya Panaskan minyak goreng Kita goreng aja telurnya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Goreng telur sampai kecoklatan Acar tigu khas Kaltim ini sebenarnya acar telur ya Bisa juga kalian ganti telurnya dengan ikan gurame Ikan bandeng Ini sudah mateng kita angkat Siapkan 5 buah cabai merah besar 6 buah cabai hijau besar Ini sudah dicuci bersih semua Kita potong bentuknya seperti itu aja Dipotong bulat-bulat Nanti hasilnya gak begitu pedes ya Karena gak pakai cabai rawit 11 siung bawang merah 4 siung bawang putih Kunyit 6 cm Sudah dicuci bersih Jahe 1 cm 6 butir kemiri yang sudah disangrai Boleh kalian tambahkan ketumbar merica jika suka ya Tapi saya ikuti resep yang tidak pakai ketumbar dan merica Saya potong-potong semuanya Lalu masukkan ke dalam grinder Kalau mau diulek juga boleh Beri sedikit air Haluskan semua bumbu Ini sudah halus Panaskan minyak goreng Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Numisnya harus sampai benar-benar mateng ya Biar nanti gak ada aroma langu Sudah agak kecoklatan Masukkan cabai merah besar dan cabai hijau besar Aduk sampai cabainya itu layu Ini hidangan telur khas daerah Kalimantan Timur Sederhana tapi enak banget Tuang 350 ml air Aduk terus Tambahkan garam 1 sendok teh Gula pasir setengah sendok makan 1 sendok teh kaldu bubuk Aduk-aduk Tambahkan cuka putih Saya pakai 1 sendok makan cuka putih Ini yang bikin khas dari acar tigu tanpa cuka ya Berarti bukan acar ya Aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan telur yang udah kita goreng sampai kecoklatan tadi Masak telur bersama bumbu-bumbu dan cabainya itu Dikoreksi lagi rasanya kurang apa ya Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam Kurang gurih atau gula Acar tigunya sudah mateng Pindahkan ke mangkuk saji Ini tuh untuk pelengkap lauk ya Tapi kalau mau makan seperti ini aja Pakai nasi juga enak Mau pakai lauk lainnya juga boleh Acar tigu khas Kalim sudah siap untuk disajikan Saya mau makan pakai nasi Udah gak sabar Salah satu masakan telur yang saya suka ya Karena pakai cuka itu jadinya ada asem-asemnya seger Saya mau cobain dulu Telurnya kita potong Tuh udah mateng sempurna telurnya Jangan lupa pakai cabainya Kuahnya tuh seger banget Gurih, enak Pakai cabainya itu jadi keletus-keletus Telurnya juga enak Karena matengnya pas Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye